Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel misteri kehidupan Tentunya dengan Damiri disini Kali ini mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Pocong Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Amprung terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levi selutut Hingga tato lang di dadanya dapat terlihat dengan jelas Kulitnya berwarna sawo matang Rambutnya dicukur sesisir Perutnya buncit Ia terkenal kumal seperti tidak terurus Satu dua mobil truk pengangkut pasir melintasi Amprung Daruk mobil itu tidak musiknya sama sekali Dua buah botol bir kosong tergeletak di samping Amprung Kedua kakinya nyeker Entah raib kemana alas kakinya itu Semalam memang menjadi malam yang panjang bagi Amprung Dia kalah berjudi di pasar Kliwon Dan dibuang begitu saja oleh super truk di pinggir jalan Amprung memang seorang penjudi berat Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima Yang kalau malam ikut berjudi dengan Amprung Nasib Amprung selalu buruk Yang lebih sering kalah ketimbang menang Seperti tadi malam Usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya Amprung langsung pergi ke pasar Kliwon Untuk bermain judi dadu Awalnya Amprung sempat menang Uangnya bertambah berkali-kali lipat Namun sayangnya Dia malah kalah kembali dan semua uangnya ludes Uangmu sudah habis Mau gimana lagi ya? Tanya Kohar pedagang ikan lele yang ikut berjudi Iya Amprung sudah sana pulang Sukarta si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran Mengusir Amprung sambil tertawa Bang sebentar lah bang Aku masih mau main ini Amprung masih penasaran dia yakin Kalau terus bermain pasti akan menang Ya main pakai apa? Yo 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 pasang Ajak ke bandar Lima orang melemparkan uangnya pada papan dadu Sangat mudah bermain judi dadu ini Ketika bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain Para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan Yang bergambar butiran nilai dadu Semacam gambar pada kartu gaple Amprung bengong saja melihat mereka bermain Eh bang Sebaiknya kau pasang nomor enam Saran Amprung pada salah satu penjudi Alah Diam kamu Dia tidak mau menerima saran dari sang penjudan Setelah satu permainan selesai Amprung melirik sardi temannya satu kampung Bung Aku mau utang uang dulu sama kamu Hei Yang minggu lalu aja belum kamu bayar Amprung Ini yang terakhir Aku janji pasti bayar kok Dengan terpaksa sardi meminjamkan uangnya Amprung kemudian berjudi kembali Sialnya dia tetap kalah Dan semua uangnya habis Amprung menyerah Dia rasa cukup untuk malam ini dan saatnya pulang Tapi teman-temannya Amprung tidak membiarkannya pulang Mereka malah mengajaknya minum bir gratis Bir murahan itu mereka beli di pinggiran jalan Amprung mabuk berat Salah satu temannya sengaja menjahili Amprung Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkut beras Lalu paginya sang sopir truk membuang Amprung di pinggir jalan Dari kejauhan seorang sopir truk menyadari Kalau ada orang yang sedang tertidur di pinggiran jalan Sopir itu membunyikan klakson saat melintas di depan Amprung Seketika saja kepala Amprung bergerak Ia akhirnya sadarkan diri Amprung mencoba untuk bangkit Dari kejauhan ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid Tiba-tiba sebuah mobil pickup melintas Suaranya mengganggu pendengaran Amprung Entah siapa yang meninggal Amprung juga tidak tahu sekarang dia sedang ada di mana Yang jelas ada satu hal yang membuatnya senang Kebetulan sekali ada orang yang meninggal Itu artinya dia akan dapat uang Sudah menjadi hal lumrah Kalau di suatu kampung ada yang meninggal Maka setiap orang yang ikut menguburkan jenazahnya Akan diberi uang sedekah Mereka biasa menyebutnya uang kematian Segera Amprung beranjak pergi Ia menuju ke sumber suara tersebut Di belakang rumah salah satu warga Amprung bersembunyi Ia mencuri baju koko dan sarung di jemuran Lalu mengenakannya Tidak ada satupun yang mengenali Amprung Ia membaur dengan kerumunan warga Di halaman masjid untuk mensholatkan jenazah Tanpa disengaja Amprung melihat sebuah amplop Kebal yang tergeletak di bawah meja Itu adalah uang untuk sedekah mayat Amprung tersenyum Jiwa kriminalnya muncul Pelan-pelan ia mendekati meja itu Dan berhasil mencuri segepok uang Ia lalu pergi dari kerumbunan warga Nanti malam uang itu akan ia gunakan untuk berjudi Selesai sholat jenazah Pihak keluarga panik Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku Aku sumpahi dihantui pocong Teriak Jubaida sambil menangis Amprung tidak langsung pulang ke rumah Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi Dan lagi-lagi dia kalah Semua uang yang ludes Dia bahkan ngutang lagi ke temannya Hei Mrung Jangan pulang dululah Kita mabok lagi Mrung Enggak ah Kalian tegas sama aku Amprung menyikirkan lengan temannya dari puncaknya sendiri Kali ini Kita gak bakalan jahilin kamu lagi kong prung Enggak Aku ngantuk mau pulang Dari kemarin belum pulang Istriku pasti khawatir Amprung pulang naik angkot Angkot disana memang beroperasi 24 jam Kebetulan ia menaiki angkot yang sepi penumpang Sepanjang perjalanan Amprung mencoba untuk mengobrol dengan sopir angkot Tapi sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja Seperti sedang malas diajak bicara Saat melintasi perkebunan bambu Dari kaca belakang angkot Amprung melihat bayangan orang yang sedang berdiri di tengah jalan Anehnya walaupun angkot yang ia tumpangi terus melaju Bayangan itu tidak mau hilang Aneh Amprung menggelengkan kepala Amprung perhatikan bukannya semakin menjauh Bayangan itu malah semakin mendekat Pak, pak, ada orang yang ngikutin kita, pak Mana uang saya? Bukannya menjawab si sopir angkot malah minta uang Uang? Amprung menoleh ke arah kemudi Amprung pun berteriak Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi Ia kemudian lompat dari angkot Lalu tersungkur ke aspar Kaki dan lengannya berdarah Angkot tadi berhenti Lalu perlahan berjalan mundur Mendekati Amprung yang masih kesakitan Angkot itu mendekat Amprung bangkit Lalu lari sekuat tenaga Sesekali ia menoleh ke belakang Angkot itu terus mengejarnya Ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan Amprung berbelok ke jalan tersebut Agar angkot tidak bisa mengikutinya lagi Setelah berusaha mencari jalan pulang Dengan menyusuri perkampungan Amprung akhirnya sampai di rumah Ia menggedor pintu dengan sangat keras Nafasnya tersengal-sengal Sesekali ia menoleh ke belakang Karena takut ada pocong yang mengikutinya Tika Tika Buka pintunya cepat Tidak lama kemudian Pintu bersuara bertanda ada seseorang yang membukanya Kemana aja sih pak Tika masih mengucuk matanya yang kantor Ia garam dengan kelakuan suaminya itu Tanpa menjawab Amprung menerobos masuk Tika heran Dengan tingkah laku suaminya itu Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lagi Lantaran maling Kamu kenapa pak Maling lagi Udah Jangan banyak omong Tutup pintunya Amprung malah balik marah Tika menggelengkan kepala sambil berdecak kesal Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu Dari dulu tabiat Amprung tidak pernah berubah Senang maling dan juga berjudi Selama ini yang menghidupi keluarganya malah Tika Ia berjualan uduk di SDN suka resmi tempat anaknya bersekolah Pak Itu Siapa di luar Tika Jangan Jangan diintip Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang terbaring ketakutan di sofa butut Dia ngeliatin rumah kita terus pak Aku gak bisa lihat wajahnya Samar Amprung menarik lengan istrinya ke kamar Disana ada anak perempuan mereka yang sedang tidur pulas Pintu kamar itu lalu dikunci rapat Uangku Uangku Seseorang mengetuk jendela kamar diikuti dengan rintihan minta uang Pak Kamu maling uang siapa sih pak Setan mah Uang setan Amprung mengerutkan dahi tubuhnya bergetar Setan Kok bisa si pak Tika heran Kata pintu rumah mereka masih diketuk Aku mencuri uang sedekah yang meninggal Kurang ajar kamu pak Kurang ajar kamu pak Selesai disolatkan Uang sedekahnya hilang Ada yang telah mencurinya Ternyata bapak toh pencurinya Shhh Kamu jangan berisik Amprung menutup mulut istrinya Tika menyingkirkan lengan suaminya Ia lalu mendekat ke jendela Pocong itu masih ada di luar Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membentur-benturkan kepala Ampun Ampun pak Rusdi Jangan ganggu kami Uangku Kembalikan uangku Pak Berapa uang yang kamu curi Amprung menggelengkan kepala Aku tidak tahu Itu banyak sekali Segepok Kamu pakai judi pak uangnya Amprung menganggu Reflek saja tangan Tika menampar wajah suaminya Bodoh kamu pak Jendela semakin keras digedor Ampun pak Rusdi Saya janji Besok saya akan kembalikan uangnya Tika menoleh ke suaminya dengan ekspresi wajah kesal Uang dari mana pak Pokoknya Aku akan usaha Suara ketukan itu hilang secara perlahan Tika membuka sedikit tirai jendela Ternyata pocong itu sudah pergi Kesokan paginya Saat Tika melintas di depan rumah tetangganya Ia melihat Jubaida menangis di teras rumah Suami dan kedua anaknya mencoba untuk menenangkan Jubaida Wanita itu masih belum ikhlas Uang sedekah bapaknya dicuri orang Padahal itu uang tabungannya selama bertahun-tahun Ibu kenapa? Tanya Amila Ia menengok ketika yang tiba-tiba mempercepat langkahnya Gak apa-apa nak Ayo Nanti kamu terlambat masuk kelas Tika menarik lengan anaknya memintanya untuk mempercepat langkah Amila menoleh ke arah pohon jambu Bu Itu Ada yang ngeliatin kita Katanya sambil menunjuk Tika memperhatikan pohon jambu di pinggir jalan Tapi tidak ada siapa-siapa di sana Udah Ayo cepat nak pergi Tika tahu itu pasti pocong semalam yang masih mengikutinya Pagi sekali Ampurung sudah ada di pasar Kliwon Pengunjung pasar sudah ramai Para pendagang sibuk melayani pembeli Termasuk Sarbi Yang merupakan penjual ayam potong Di tengah kesibukannya Ampurung datang menghampiri Sarbi Di Tolong aku di Apalagi si Merung Tanya Sarbi sambil sibuk memotong ayam Aku Dikejar-kejar pocong Sarbi malah tertawa mendengarnya Pocong Zaman sekarang Mana ada pocong Merung Kau ini mengada-ada saja Ini serius di Semalam aku didatangi pocong Ini semua salahku Emangnya apa salahnya kamu Sarbi sambil sibuk mengkilau ayam potong dan membungkusnya Aku Aku mencuri uang sedekat jenazah Hah? Sudah gila ya kamu? Sarbi menebaskan goloknya di atas tatakan kayu Lalu menoleh ke Ampurung Jenazahnya siapa? Tetangga aku di Sarbi menggelengkan kepala Ia mencabut kembali goloknya Kamu harus mengembalikannya Ampurung Uangnya banyak sekali Dan aku tidak sanggup mengembalikannya di Kamu tahu tidak Dimana tempat dukun sakti di dekat sini Ada di kampung Cilengkong Mbah Goto namanya Dia dukun yang sakti Kamu coba kesana aja Siapa tahu dia bisa bantu kamu Ampurung menganggung Sarbi dengan baik hati mau membantu Ampurung Ia bahkan memberikan uang 200 ribu untuk Ampurung Agar bisa membayar dukun itu Pagi itu juga Ampurung pergi ke kampung Cilengkong Dengan naik ojek Jalan menuju kampung itu rusak Berkerikil Dan ada banyak lubang di tengah jalan Yang digenangi air hujan Setelah sekitar 20 menit perjalanan Akhirnya Ampurung tiba di kampung Cilengkong Rumah Mbah Goto terbilang bagus Catnya berwarna putih Pagar rumahnya dicat warna hijau Di depan pagar itu ada sepanduk bertuliskan Tabi pengobatan alternatif Selain dukun ternyata Mbah juga seorang tabib Yang bisa mengobati penyakit kiriman alias santet Ini benar rumahnya Mbah Goto Tanya Ampurung pada tukang ojek Iya benar mas Saya pernah kesini sekali Jawabnya Ampurung membayar ongkos ojek itu Lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbah Goto Permisi Mbah Ampurung mengatuh kunci gerbang menimbulkan bunyi nyaring Dari dalam rumah muncul seorang wanita Yang umurnya sekitar 30 tahunan Ia mengenakan daster Rambutnya diikat ke belakang Sambil tersenyum ia menghampiri Ampurung Tertemu dengan Mbah Goto Terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar Silahkan mas Masuk saja ke kamar Mbah Dengan sopan Ampurung masuk ke kamar Mbah Goto Disana ia melihat Mbah Goto sedang santai di atas sofa Sambil menonton TV Kakinya diselonjurkan ke meja Ia menoleh pada Ampurung Silahkan duduk Mbah Goto menurunkan kakinya Ia bergeser memberi tempat untuk Ampurung Terima kasih Mbah Saya Ampurung Saya mau minta pertolongan Mbah Mbah Goto masih memperhatikan layar TV Yang menanyakan film kartun lawas Sesekali ia tertawa Ampurung mulai ragu Kalau Mbah Goto ini dukun sakti Masalahnya apa? Tanya Mbah Goto Ia kembali menaikan kakinya ke atas meja Saya dikejar-kejar pocong Mbah Mbah Goto malah tertawa terbahak-bahak Ia sekarang menoleh ke arah Ampurung Tanpa diminta Ampurung menceritakan Apa yang sudah ia perbuat Sehingga pocong itu mengejarnya Mbah Goto mengangguk-angguk Tapi dia malah fokus kembali ke TV Pocong itu minta uangnya kembali Tapi kamu tidak mampu Iya Mbah Tolong bantu saya biar pocong itu pergi Mbah Goto memantikan TV Ia mengembutkan nafas berat dan perlahan bangkit Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu Kamu buka tutup botol ini Nanti dia akan terkurung di dalam botol Ampurung tersenyum Terus kalau sudah terkurung nanti botolnya saya apakan Mbah Kamu simpan baik-baik Jangan sampai pecah Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan juga Wah serius Mbah Iya Nih ambil Amprung meraih botol cembung itu Tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya datar kembali Ia belum menanyakan harga botol itu Berapa harganya Mbah? Gratis Ambil saja Aku tahu kamu itu orang susah Mbah Goto tertawa Ia menyalakan TV lagi dan lanjut menonton kartun Amprung berkali-kali mengucapkan terima kasih Kemudian pamit dari hadapan Mbah Goto Malamnya saat anak Amprung sudah tidur Ia dan istrinya bersiap di jendela rumah Mereka mengintip dari balik jendela Mencari keberadaan Pocong Tepat pukul 12 malam Terlihat asap kental menyembur di depan rumah mereka Saat asap hilang Terlihat Pocong berdiri di sana Uangku Kembalikan uangku Amprung memberanikan diri Ia membuka pintu rumah Lalu menyedorkan botol itu ke arah Pocong Seketika saja Pocong itu berubah menjadi gumpalan asap Lalu masuk tersedot ke dalam botol Mampus kamu Hahaha Bersambung Ia membuka pintu rumah Ia membuka pintu rumah Ia membuka pintu rumah Ia membuka pintu rumah Terima kasih.